selamat menikmati di daerah Kaliurang aku sendiri belum pernah kesana jadi aku gak tau bisa ekspektasi apa untuk menunjukin ke kalian jadi kita nanti sama-sama nonton vlognya seperti apa sih nursery yang ada di Jalan Kaliurang ada 3 tempat yang aku udah tandain di Google Map entah nanti sempatnya ngunjungin berapa tempat cuma nanti insya Allah aku gak akan ngevlog full karena sebelum-sebelumnya aku sering ngevlog kemarin sempat ke Pasti yang ada di daerah Bantul sama aku sempat ke Pacitan sama Mamat juga ngevlognya cuman sebutet-sebutet gitu gak full jadi aku gak edit dan gak upload jadi insya Allah hari ini aku akan nyatian ngevlog sampai akhir jadi bisa bikin satu full video yang bisa kalian nikmati nah ini ada di belakang ada Mamat pake topi merah dan satu lagi namanya Macio jadi sama-sama namanya Macio dia dari Perancis nanti satu lagi ada temen namanya Gaitang mereka lagi nunggu Gaitang sama Macio ini punya pacar namanya Luffy Mereka juga gak akan datang kesini jadi entah dari sini kita makan bareng dulu baru ke nursery atau langsung ke nursery mereka ikut atau enggak aku gak tahu nanti let's see kita nontonin mereka dulu main tenis ya gimana tenis di Jogja sering apa? kain tenis ini kedua waktu kedua ya yang kedua kalinya jadi mulai minggu kemarin ini sekarang kita posisi di ayat jadi mereka punya cukup banyak paskitas ya ada tenis, seragulut ada kolam renang dan ini jam 8 enak kok soalnya masih segar ya dan memang hari ini cuacanya ini banget ya adem banget 22-23 derajat di luar mungkin satu jam lagi udah mencapai 30 tapi enak kok dan ya jadi mulai minggu kemarin suka jadi ini hari minggu lagi jam 8 mulai main mungkin satu dua jam dengan temen-temen orang Perancis seperti orang Aros kamu Roger Federer atau Nadal atau Jokovic Federer atau Jokovic tapi rambutmu kayak Nadal apa namanya emang bisa main tenis atau udah sering main tenis atau baru sekarang main tenis sebenarnya tuh kalau aku dulu sering main sih tapi umurnya masih masih mula kok sekarang udah tua 13-14 sering main habis itu ada masalah dengan kaki kanan oh iya baru gak main lagi ini udah berapa ya mungkin 7-8 tahun gak main lagi tapi ya mudah-mudahan ya seperti sepeda ya jadi harus mulai lagi dikit emang kenapa kaki kanannya kaki kanannya itu di sini ada masalah karena saya badannya badan saya itu tumbuh tumbuh agak telat ya dan karena banyak olahraga jadi campur tumbuh cepat dengan olahraga gak banyak itu bikin kakinya gak enak jadi 1-2 tahun harus pelan-pelan dengan olahraga ya gara-gara itu garanti main tenis walaupun waktu bulu ya cukup mungkin 1 minggu 3 kali jadi mungkin 6 jam kamu tenis iya surfing iya golf iya squash iya apa lagi dong renang iya semua dibabat kok gak jadi atlet aja iya belum ada keserpatan untuk ya 100% fokus bersama aja besok kalau ada anak ini ya latihan dari awal obsesi jamanmu gak kesampaian anak yang dijadiin atlet ya aku coach itu erawati manager untuk semua promotion promosi erawati kalau untuk pelatih machu polkai oke lah ini mereka masih training machu sama gaitang ayo machu machu eh day tang dia ada machu finish you won i lose how many times two times you won one time loss one time you lose again and yours now karena menama mereka sama machu eee machu wuih 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 5 What's up? Mamad udah selesai tenisnya sama cowok-cowok yang lain ini enggak tahu mau kemana kita ke arah parkiran aku pikir bakal mau makan disitu ternyata enggak ini aku sama Lucy salut Lucy Lucy tupak dari indonesia, orang leo, orang leo, orang leo dia bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia sedikit ya? sedikit sedikit ya, what you can say bahasa Indonesia? si, sampai jumpa gampang gak bahasa Indonesia? no it's not easy how long you been here already? one year ya udah setahun disini, do you like it? I like do you want to go back or not? no ya gak mau pulang tapi ada masalah sama visanya ribet banget with your visa problem lah it's too complicated with the visa so, but she still wants to take it orang ingin migrasi tolong dipermudah izin tinggalnya Lucy bagi yang nonton di Jogja bantuin ya oke ini kita lanjut lagi mau cari makan sepertinya ya 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 guys apa kabar ini? sekarang kita menuju ke kolam renang di Ayat jadi yang saya sangat suka walaupun mereka bikin kolam renang memang masih artikel profesional jadi misalnya ini tubugannya tubugan? apa namanya? candi jadi masih kayak konteks daerah lah konteks lokal jadi terus panas guys seneng banget ketemu air kita mukamo disini tadi hampir mau lepas jangan hanya mau lepas terus dia jadi gendut celanamu kekecilan ya eh kebesaran tapi hanya gak buat renang itu oh iya iya aku gak tahu kalau bakalan berenang karena kan liatnya aku memang mau ke nursery untuk beli tanaman jadi aku nunggu disini aja under the tree mereka disitu swimming aku santai aja skoro Instagram sambil nunggu makanan datang selamat menikmati buried baby i your madness no oh